Ketua M.K. Arief Hidayat Pada sidang pembacaan putusan perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tolikara 2017 Di ruang sidang plenok M.K. Pada hari yang sama, M.K. juga memutuskan perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmita 2017 Yang diajukan oleh tiga pemohon Ia ini masing-masing pemohon adalah pasangan Suribno Adrian Roy Senis Pasangan Mesak Manibur Soleh Dan pasangan Demianus Musriadi Dimana mahkamah menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat dikabulkan Dikarenakan jumlah serisi suara yang didapatkan oleh pemohon dan pihak terkait Melebihi ambang batas suara yang sudah ditentukan oleh Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah Putusan serupa juga disampaikan oleh Ketua M.K. Arief Hidayat Dalam putusan perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangiheng Yang diajukan oleh pasangan Hieronimus Rompas, Francisku Silangen Sementara dalam perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Yang diajukan oleh pasangan Bartolomeus Mirip Deni Miyaguni Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan pemohon Dikarenakan belum adanya keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan peralian suara Dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya tahun 2017 yang bersifat tetap Panji Erawan, Indi Prasetya MKTV News, Melaporkan Terima kasih telah menonton!